Rapat kerja Komisi 8 bersama Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji menyepakati pencairan dana terkait penyelenggaraan ibadah haji 2020 dari BPKH ke Kementerian Agama sebesar 7,1 miliar rupiah untuk membayar pengadaan buku manasik dan gelang penanda jamaah haji yang sudah dipesan pemerintah. Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto menjelaskan rincian dana 7,1 miliar rupiah yang akan ditransfer kepada Kementerian Agama oleh BPKH tersebut sudah dapat dilakukan karena telah memperoleh persetujuan DPR agar menghindari adanya kekeliruan dalam pengelolaan dana jamaah haji yang dikelola BPKH. Kesepakatan ini diperoleh setelah dilakukan penjabaran terkait rincian kebutuhan dana yang dipaparkan dalam rapat oleh Kementerian Agama termasuk membahas sisa dana haji 2020 yang akan dialokasikan kepada pos-pos kebutuhan yang lebih mendesak. Sebelumnya Kementerian Agama meminta BPKH untuk mentransfer dana terkait rangkaian penyelenggaraan ibadah haji reguler sebesar 176,5 miliar rupiah dan haji khusus 612 juta rupiah. Angka ini dinilai terlalu besar sehingga kesepakatan yang dicairkan pun hanya sebesar 7,1 miliar rupiah. Kemenang itu yang masuk ke BPKH sebesar 176,5 miliar rupiah. Tapi setelah kita kaji lebih mendalam dengan adanya pembatalan seperti tidak mungkin ada pembatalan masa masih ada menasik ya kan termasuk yang lain-lain. Jadi dari beberapa item yang jumlahnya cukup besar itu bisa kita yakinkan Kementerian Agama supaya tidak menagi itu ke BPKH. Akhirnya tadi disepakati hanya sekitar 7,1 miliar saja yang harus dibayarkan oleh BPKH terhadap proses penyelenggaraan haji tahun ini.